Afrika ke-60 tahun di kota Bandung, Polrestabes, Bandung, telah menyiapkan rekayasa jalur. Rekayasa jalur diberlakukan di jalur alternatif dan jalur di sekitar Gedung Merdeka. Jalur Asia Afrika mulai dari perempatan Tamblong hingga alun-alun akan disterilisasi. Kawasan ini menjadi pusat peringatan KAA mulai dari Hotel Safai Hoeman, Gedung Merdeka, dan juga alun-alun. Jalur peneluhihan dilakukan di lokasi atau tempat utama kegiatan para kepala negara, serta KAA. Sementara kendaraan dari arah Tamblong dibuat satu arah menuju lengkong besar. Hal serupa diberlakukan dari arah Ahmad Yani dan dibelokan ke kawasan lengkong besar dan kecil. Sementara dari arah dalam kaum akan dialihkan ke kawasan lengkong besar.